Pemirsa dari pekan ketiga BRI Liga 1, Persija Jakarta kembali meraih kemenangan saat menghadapi Persis. Dua gol dari Rio Matsumura berhasil membawa Majan Kemayoran menang dengan skor akhir 2-1. Persija Jakarta memidik tiga angka ketika menjamu Persis di Jakarta Internasional Stadium Jakarta Utara pada pekan ketiga BRI Liga 1, Sabtu malam. Persis mengancam lewat aksi Ramadan Sananta dan Moussa Sidibe, tapi masih dapat digagalkan keeper Carlos Eduardo. Persija punyakan sebagus lewat Gustavo Almeida yang tinggal berhadapan satu lawan satu dengan keeper Persis. Namun striker asal berhasil ini gagal mencetak gol. Skor imbang tanpa gol menutup babak pertama. Di awal babak kedua, Wasid memberikan penalti untuk Persis setelah Kapten Persija, Rizky Rido terbukti melakukan handsball di kotak terlarang. Moussa Sidibe yang maju sebagai Al-Gojo menuntaskan tugasnya dengan api. Namun keunggulan ini hanya bertahan 5 menit. Rio Matsumura menyamakan skor usai memaksimalkan umpan Masei Gayos. Dejak Mania Digis akhirnya bergemuruh setelah Matsumura mencetak brace atau gol keduanya pada menit ke-74. Rio Matsumura gool! Gol ini tercipta dengan dantetan umpan 1-2 yang berujung dengan sepakan menawan. Dan ini dia pemirsa, itu dia! Persis mencoba menyamakan kedudukan, namun skor 2-1 bertahan hingga menit ke-13 injuri time. Persija kini mengoleksi 7 angka, sedangkan Persis masih 0 poin dan baru mencetak 1 gol. Tim Riputan mengoporkan.